Ya, pemerintah kendati belum ditunjuk sebagai kuasa hukum Faris RM. Pengacara M. Syafri Nur berencana akan mengajukan rehabilitasi bagi Faris RM hingga tuntas. Syafri menganggap pelantun Barcelona itu kembali menjadi pecanu narkoba akibat rehabilitasi yang dijalaninya pada tahun 2015 silam belum tuntas. Tertangkapnya musisi senior Faris RM dalam kasus kepemilikan narkoba disesalkan oleh pengacara M. Syafri Nur. Syafri menganggap kembalinya Faris menjadi seorang pecanu narkoba akibat ekses dari putusan hukum tahun 2015 lalu yang memponis hukuman penjara bagi Faris. Padahal seharusnya Faris harus terlebih dahulu menjalani rehabilitasi hingga tuntas. Yang dilakukan sama Faris ini adalah perbuatan orang yang sedang kecanduan. Nah, oleh karena itu kita menyesalkan putusan pengadilan sikap daripada penegak hukum pada saat perkara yang tahun 2015. Kenapa dia harus dihukum? Sedangkan permohonan kami di dalam pledoi seharusnya terhadap Mas Faris ini dilakukan rehab. Rehab sampai sembuh. Kembalinya Faris RM menggunakan barang haram lagi. Diakui Syafri Nur sebagai kesalahan dari penegak hukum yang sejak tahun 2007 dan tahun 2015 lalu tidak tuntas memberikan pengobatan berupa rehabilitasi. Sebab baginya seorang pecanu narkoba bisa sembuh jika menjalani rehabilitasi hingga tuntas. Seorang yang terjadi terhadap dirinya Mas Faris ini karena yang bersangkutan sudah kecanduan. Karena sudah bertahun-tahun menggunakan itu dan ada sifat ketergantungan. Nah, untuk seorang yang ketergantungan terhadap narkotika, menurut penelitian dan menurut ketentuan undang-undang khususnya pasal 127, itu harus dilakukan rehat. Oleh karenanya, dengan tertangkapnya Faris RM yang ketiga kalinya, Syafri Nur berharap agar sebaiknya penyidik segera mengajukan rehabilitasi. Sebab menurutnya, obat bagi ketergantungan narkoba adalah menjalani rehabilitasi total dan bukan dihukum. Penyidik ya, segera melakukan rehabilitasi dengan asesmen kepada BNN, BNN Provinsi DKI. Dengan tujuan apa? Agar para pecandu ini sembuh. Karena tidak ada manfaatnya mereka apabila kita hukum penjara, tidak ada manfaatnya. Bagi pecandu, manfaat yang paling dapat mereka rasakan adalah manfaat rehab. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.